Oke, sekarang kita udah live. Ini kita tunggu teman-teman yang lain untuk join dulu ya, Kak. Oke, siap. Ini berarti aku boleh stop share screen dulu nggak ya? Oh iya, di-stop dulu, Kak. Oh iya, maaf. Iya, tadi kelupaan. Siap, siap, siap. Mungkin sekitar satu menitan lagi ya, Kak, kita mulai. Oke. Nunggu berapa viewers dulu gitu, Kak. Atau mau langsung dimulai aja, nanti viewersnya juga nyusul, Kak, biasanya. Biasanya, gimana, oh nunggu berapa viewers dulu aja kali ya? Oh iya, boleh. Oke, mungkin kalau maksimalnya kita tunggu sampai lewat lima ya, Kak. Jadi, kita mulainya tujuh, tiga, lima. Boleh, boleh. Oke. 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 Oke, teman-teman, ini kita mulai sekitar dua menitan lagi ya. Kita mulai tujuh lewat tiga lima. Tapi sebelum kita mulai, buat teman-teman yang baru join, mungkin boleh di-check juga suara kita udah jelas atau belum. Oke. 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 Halo, Halo, Kak Andika. Halo. Mantap suaranya. Mantap suaranya, oke. Thank you, Kak Steven yang udah bantu jawab. Suara aku juga kedengeran kan ya di mereka ya? Iya, Kak. Udah jelas suara kita. Oke. Wih, ini ada yang nyemangat ini, Kak. Siapa tuh? Dari akunnya Watosen. Waduh, ini. Aku muncul ini. Mungkin barangkali, Kak, yang Mimah kenal. Aku sayang, apa, nge-share di story Instagram juga. Terus ada juga dari Kak Julius nih. Nyemangatin juga. Siapa nih? Julius, nge-share. Waduh. Makasih, semuanya. Viewers dari Instagram ya, Kak, kayaknya. Oke, ini udah pas 7.35. Oke, Kak, ini langsung aku mulai aja ya. Yap. Oke. Halo teman-teman semua, selamat malam dan selamat datang dan selamat bergabung kembali di webinar kita pada malam hari ini yang bertemakan Intro Abstract Painting Fluid Art yang akan dibawakan oleh Kak Yemima yang merupakan seorang Abstract Painting Artis. Oke, sebelum Kak Yemima memaparkan materi, di sini aku akan presentasi dulu ya teman-teman. Khususnya ke teman-teman yang baru join di webinar pada malam hari ini. Oke, aman ya teman-teman udah muncul. Aman ya teman-teman. Oke. Halo teman-teman, buat teman-teman yang baru bergabung di BWA, yang baru mendaftarkan akunnya di website BWA, selamat bergabung. Jika teman-teman belum tahu apa itu BWA, jadi BWA itu merupakan platform edukasi yang bergerak di bidang teknologi yang sudah bekerjasama dengan para ahli di bidangnya untuk menghasilkan kursus UI UX Design, kursus belajar website atau development, serta yang terakhir kursus bisnis dan freelance. untuk BWA ini sendiri juga terbuka untuk siapa aja dan dengan harga yang terjangkau. Nah, buat teman-teman yang baru mendaftarkan akunnya atau bisa disebut sebagai member baru, maka teman-teman berhak mendapatkan 6 kursus secara gratis dari BWA. Kemudian jika teman-teman upgrade ke kelas premium, di sini teman-teman akan mendapatkan benefit lainnya seperti study kasus yang mana teman-teman akan membangun real world project di bidang teknologi informasi. Yang kedua, konsultasi yang mana teman-teman itu akan gabung di grup konsultasi telegram yang bisa kelebihannya itu bisa berkonsultasi langsung dengan mentornya. Dan yang terakhir, lifetime access, yang mana materi di BWA ini juga dapat teman-teman pelajari tanpa ada batasan waktunya. Nah, oke. Yang terakhir ini menarik banget ya teman-teman. Teman-teman yang baru gabung terus kemudian belum punya kelas premium, maka teman-teman bisa gunakan kode promo join BWA ketika membeli kelas pertamanya. Maka teman-teman akan mendapatkan diskon 50%. Jadi, yuk langsung aja check out untuk kelas pertamanya. Kemudian ini yang terakhir BWA juga sedang ada fly sale. Rp75.000 untuk kelas, bisa dicek aja ya teman-teman, untuk kelas kode sampai design. Rp75.000 ini bisa teman-teman beli dengan cara patungan. Tiga orang, berarti satu orangnya itu Rp25.000. Menarik banget ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman semisal belum ada teman patungannya, teman-teman bisa langsung join di patungan BWA. Biasanya suka di-share di sosmednya BWA. Langsung pantengin aja ya teman-teman. Karena kita update banget di sana. Oke. Yang terakhir, udah sih. Mungkin untuk sekarang bisa langsung ke pemaparan materi, Kak. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Aku share screen ya. Iya, Kak. Oke, halo semuanya. Selamat datang di webinar kali ini. Yang cukup unik ya sebenarnya di BWA ini, karena BWA itu kan biasanya kan terkenal dengan kelas-kelas codingnya atau desainnya gitu, UX gitu. Tapi sekarang BWA ini udah banyak ngeluarin kelas-kelas soft skill ya. Kayak aku pernah lihat tuh kelas kayak belajar bahasa Mandarin gitu. Atau yang baru juga tuh tentang Facebook ads dan lain-lainnya gitu. Tentang jadi freelancer gitu. Dan sekarang nih, aku mau kenalin ke kalian ini aku mau buat webinar. Aku sedang mengadakan webinar. Mungkin aku juga bakal bikin kelas tainting. Ada yang tau. Oke, jadi kita masuk ke webinarku yaitu Get to know abstract painting. Lebih tepatnya ke metode food art. Oke, apa yang akan kita bahas di sini? Pertama, kita akan tahu dulu nih pengertian tentang lukisan abstrak tuh apa sih gitu kan. Lalu kita masuk ke sejarahnya. Dan akhirnya kita ke beberapa metodenya. Terus tips untuk mengapresiasi lukisan abstrak tuh kayak gimana gitu kan. Karena kan lukisan abstrak ini kan emang terkenal kayak gak jelas gitu. Kayak cuman gini-gini doang gitu loh. Tapi ada nih sebenarnya tips dan triknya untuk mengapresiasi lukisan abstrak gitu kan. Terus kita lanjut masuk ke materi yang sesungguhnya. Ya gak sesungguhnya juga sih. Tapi kayak ya sesungguhnya itu asal-usul food painting. Itu kita kenalan dulu dengan food painting. Lalu kita nanti bisa mempraktekannya gitu. Tapi kayaknya kita tidak mempraktekannya di sini ya. Lalu kita teknik food painting. Terus ada nanti alat dan bahannya tuh apa aja yang dibutuhkan. Oke kenalan dulu. Perkenalkan nama aku Yemima Priscila Esmeralda. Umur aku 23 tahun. Dan aku bisa dibilang seorang seniman abstrak. Dan art style aku lebih banyak ke abstrak. Karena ternyata aku lebih menemukan kecocokan aku di art ini ya di abstrak. Ada beberapa yang di style lain gitu. Oke. Things that inspire me. Apa sih yang bikin aku nih kayak bikin apa ya. Emang inspirasi aku untuk bikin lukisan gitu. Ya itu adalah perasaan. Perasaan-perasaan aku. Emosi aku. Jadi itu aku tuh bisa kayak tiba-tiba tengah malam gitu kan. Gak bisa tidur. Langsung aku kayak ngambil semua peralatan lukis aku. Terus aku bikin aja gitu. Karena misalkan aku lagi ngerasa senang. Aku lagi ngerasa ngedown. Itu langsung aku bikin dalam sebuah lukisan gitu. Oke lanjut kita ke pengertian senir rupa abstrak. Apa sih senir rupa abstrak? Jadi menurut KBBI abstrak itu sesuatu yang gak berbentuk. Jadi tidak jelas. Sama nih halnya dengan senir rupa abstrak. Senir rupa abstrak itu kayak karya yang kelihatannya tuh seperti gak jelas gitu. Gak ada objek yang gak ada hal yang bener-bener obvious untuk kita lihat gitu. Cuman kayak kelihatan kayak cuma garis-garis aja gitu kan. Dan lukisan abstrak ini kan memang merupakan lukisan non-representatif gitu. Jadi kayak lukisannya ini walaupun mereka gak jelas. Tapi mereka tuh sebenarnya memiliki gagasan. Meliki ide dan keindahan dari gradasi warnanya gitu. Kayak gitu. Bentuk lukisan abstrak menyerupai seperti sebuah coretan yang tidak, gak jelas eh sorry. Yang gak jelas, yang susah dimengerti oleh banyak orang gitu. Oleh banyak orang yang melihatnya gitu. Jadi tapi bagus. Itu anehnya. Bagus. Walaupun gak jelas, tapi bagus. Karena mereka tuh punya gagasan. Punya ide tersendiri dari sang kuluk isinya ini gitu. Dan ini adalah beberapa contoh lukisan abstrak yang aku pernah buat. Satu, dua, tiga ya. Sudah banyak sih. Tapi ini beberapa contohnya lukisan abstrak yang pernah aku buat. Dengan beberapa metode juga. Yes, lukisan abstrak itu memiliki metode-metodenya untuk membuatnya gitu. Nah, kita ke sejarah singkat mengenai lukisan abstrak. Kenapa kita harus tahu sejarah singkatnya? Supaya kita mengerti. Oke. Jadi, dalam buku Understanding Art pada tahun 1995 yang ditulis oleh Louis Fichner. Ya, itu dia dari Perancis ya. Louis Fichner. Dia mengatakan, seni abstrak merupakan penyederhanaan dari suatu objek. Sehingga yang terlihat nih cuma tinggal esensinya aja gitu loh. Dari bentuk alam gitu. Yang diabstraksikan. Abstraksikan ini maksudnya menyederhanakan suatu objek. Jadi, yang tersisa ini ya tinggal esensinya aja gitu loh. Seni abstrak ini kan diciptakan melalui dua pendekatan. Pendekatan pertama ini, seni abstrak yang diciptakan tanpa berujuk secara langsung bentuk-bentuk eksternal atau realitasnya gitu. Dan yang kedua, seni abstrak berupa citraan-citraan yang diabstraksikan yang berasal dari alam. Dan proses-proses ini nih ada dua ya. Ada dua penyederhanaan. Yang satu ini jenis proses yang ke arah geometrik. Proses penyederhanaan geometrik. Dan yang kedua ini biomorfik. Kalau misalkan kalian mau tahu geometrik dan biomorfik itu contohnya seperti apa. Next, yang ini nih kita melihat contoh lukisan abstrak yang geometrik. Nah, ini abstrak geometrik ini seperti ini. Atau bisa kadang yang sebelah kiri ini aku sering sebutnya minimalis. Abstrak minimalis itu seperti ini. Terus yang kedua itu biomorfik. Kalau biomorfik itu contohnya tuh kalau misalkan kalian sering melihat di... Gimana deh? Gitu lah. Kayak ada sebuah apa ya? Sebuah lukisan yang kelihatannya nih gak jelas. Tapi itu bentuknya tuh ada... Ada apa ya? Kalian bisa melihat objek gitu. Kayak melihat objek entah itu bentuk muka atau bentuk wajah yang cuma mulutnya doang. Cuma matanya doang. Tapi dibentuknya ini dalam... Eh, dibentuknya ini dari shape-shape yang gak jelas. Shape yang random. Entah itu segitiga. Entah itu kotak. Dan lain-lainnya gitu. Nah, itu namanya abstrak biomorfik. Yes, biomorfik. Oke. Nah, terus kita ke metode-metode lukisan abstrak. Jadi, lukisan abstrak ini ada empat ya. Yang paling sering ada. Dan sebenarnya memang cuma empat sih. Jadi, yang pertama ini lukisan abstrak biasa. Jadi, lukisan abstrak biasa ini yang paling sering dipakai. Yang paling rumprah kan. Yang paling sering dipakai dan paling rumprah. Itu di... Caranya ini dengan cara kita kayak pakai kuas aja gitu. Pakai kuas. Terus pakai... Bisa pakai cat akrilik atau cat minyak gitu. Terus nanti kita tinggal lukis-lukis aja gitu. Terus, jadi... Apa ya? Hasilnya atau sifatnya ini lebih halus gitu. Warnanya tuh lebih halus. Karena kita memakai kuas. Beda dengan yang abstract palette painting metode ini. Jadi, kita tuh pakai... Apa? Sorry. Kita tuh pakai... Pisau palette. Kalau kalian tahu... Pisau palette. Pisau palette yang... Dan dia tuh biasanya kita tuh pakai... Bisa pakai cat minyak atau cat akrilik. Kalau yang tadi nih yang sebelumnya yang cat biasa itu... Kita bisa pakai cat air. Bisa pakai cat akrilik. Bisa pakai cat minyak. Nah, tapi kalau pisau... Yang pakai metode... Apa? Palette painting. Itu tuh... Kita tuh... Biasanya... Dan memang cuma bisa. Itu tuh pakai... Ini... Apa? Cat minyak atau cat akrilik. Dan akhirnya karena... Kita memakai pisau palette-nya ini. Jadi, tuh dia tuh... Punya tekstur. Punya tekstur yang lebih... Keliatannya tuh lebih kasar gitu. Dan sifatnya... Emang jadi... Hasil jadi kelihatan lebih kasar dan... Warna-warnanya ini... Juga... Solid dan tajam gitu. Terus kalau misalkan... Yang ketiga nih... Metode abstract... Abstract yang kontemporer. Jadi, ini nih gabungan. Gabungan dari keempat... Metode-metode ini. Jadi, dia nih... Lebih ekspresif. Gitu loh. Kita bisa lebih ekspresif. Dalam memakainya gitu. Ada deh. Nanti aku kasih contoh. Lukisan abstract aku yang kontemporer. Itu seperti apa. Ini aku nanti... Aku bakal kasih contoh-contohnya. Dan sifatnya ini kan... Karena dia tuh berkarakteristik. Karena dia ini bebas. Sifatnya ini bebas gitu. Terus yang keempat... Ini adalah fluid painting. Metode fluid painting. Ini seru. Ini asik. Dan gak perlu... Skill yang gimana-gimana banget. Gitu loh. Dalam... Dalam membuatnya gitu. Jadi, kita... Cuma pakai kayak cat akrilik. Biasanya aku pakai cat akrilik. Terus... Dicampur dengan... Kayak... Pouring medium. Ada dia namanya. Jadi, dia tuh liquid. Yang bisa bikin cat akrilik kita ini jadi... Apa ya? Jadi lebih... Jadi lebih cair gitu loh. Dan akhirnya pas kita... Nanti kan dia caranya begini-gini nih. Kita sebarkan ke seluruh... Keseluruh kanvas area... Atau permukaan kanvas kita gitu ya. Kayak gitu. Dan akhirnya sifatnya dia juga... Warnanya itu jadi lebih... Alus gitu loh. Jadi, lebih... Dinamis juga. Kayak gitu. Terus kalau misalkan emang masih... Kurang... Kurang cair... Kita bisa pakai sedikit... Air. Tapi sedikit aja. Jangan terlalu banyak. Karena itu gak bisa. Oke. Nah, ini kan contoh yang tadi nih. Contoh yang tadi nih. Sebenarnya ini ketiga-tingganya ini... Aku menggunakan... Metode fluid... Eh, sorry. Metode yang... Palette painting. Yang lukisan pertama dan kedua... Yang ketiga... Itu aku pakai... Metode palette painting. Jelas. Yang pertama dan kedua itu... Pertama dan kedua itu jelas banget. Dan yang ketiga... Itu aku pakai metode... Kontemporer. Jadi, aku menggabungkan... Metode palette painting dan... Yang abstrak biasa itu pakai kuas. Dan fun fact-nya juga adalah... Karena ini abstrak. Dan kita bebas berekspresi gitu... Caranya kayak gimana. Ini nih aku pakai... Plastik. Aku catin gitu. Terus aku tempelin aja di canvasnya. Kayak gitu. Oke. Next. Oh, ya. Di sini juga ada... Palette paintingnya juga. Tadi aku udah bilang ya. Oke. Next. Ini... Jelas dong. Ini... Metode yang... Fluid painting. Fluid paintingnya ini jadi kayak gini. Jadi... Karena ada liquid si pouring mediumnya ini... Dia tuh menghasilkan pola-pola yang... Seperti yang kalian lihat gitu. Yang di pertama dan kedua dan ketiga dan keempat ini. Jadi dia tuh gak... Gak bikin semua warna... Cat akrilik kita tuh... Jadi bercampur gitu. Gak kayak gitu-gitu banget gitu loh. Oke. Next. Kita ke tips untuk mengapresiasi lukisan abstrak. Pasti bingung dong gimana caranya... Kalau misalkan kita ngeliat lukisan abstrak gitu... Terus kayak... Gimana nih caranya untuk mengapresiasinya gitu. Atau kayak kita... Ini apa sih artinya gitu. Oke. Yang pertama kita bisa merasakan emosi... Yang disampaikan dari lukisan ini... Melalui... Apa ya... Melalui... Warna-warnanya gitu. Biasanya nih kayak... Kalau misalkan kita pertama kali datang ke... Misalkan museum... Atau pameran-pameran seni gitu. Kita ngeliat sebuah lukisan... Terus kita pandemin gitu kan. Itu kita dapet feelnya gitu. Nah kayak gitu. Jadi kayak... Ibaratnya kita ada benang merah antara diri kita... Dan lukisan ini. Dan itu kenapa? Itu karena bisa jadi mungkin dari... Warna-warnanya ini. Warnanya ini sudah menceritakan ibaratnya seperti itu. Terus yang kedua... Kita mempelajari latar belakang seniman. Kenapa? Kenapa kita harus mempelajari latar belakang seniman? Karena seperti yang kalian sudah lihat di layar ya. Ya karena... Entah itu... Penyanyi... Entah itu... Yang suka bikin puisi... Atau bikin buku... Atau... Pelukis gitu. Itu tuh... Mereka biasanya membuat sebuah karya. Membuat seni itu berdasarkan... Apa yang mereka sudah alami. Atau yang sedang mereka alami. Berdasarkan apa yang... Apa ya... Apa yang ada dalam hidup dia gitu. Jadi mungkin... Ada pesan-pesannya tersendiri... Dari karya-karya mereka ini... Yang mereka buat... Dalam bentuk misalkan lukisan. Kayak gitu. Dan yang ketiga... Jangan mencari makna. Jangan mencari makna... Karena gak semua memiliki makna. Gak semua memiliki tujuan. Kenapa? Kayak... Kok tiba-tiba... Gak memiliki makna nih? Ya iya... Karena... Gimana ya... Lukisan... Abstrak gitu ya... Itu tuh mungkin cuman... Dari idenya dia aja. Karena dia suka gitu. Jadi kayak... Gimana sih kayak... Kita menuangkan ekspresi kita gitu. Misalkan yang ekspresi random kita gitu. Kedalam sebuah karya gitu. Contohnya... Kita back ke slide sebelumnya. Kalian lihat disini... Ini yang contoh fruit painting ya. Kalian bisa tebak disini ada... Yang mana yang ada makna... Yang mana yang gak punya makna. Oke kalian gak bisa tahu ya. Kalian gak tahu kan. Oke jadi gini. Yang tengah... Yang warna pink dan ungu ini... Ini gak punya makna. Aku cuma... Aku cuma karena aku suka dengan warna pink... Ungu dan putih dan biru... Eh dan biru... Ya benar. Dan biru dan hitam gitu kan. Jadi udah aku buat aja gitu. Karya apa lukisan ini gitu. Berbeda dengan yang warna... Yang ada warna... Merah hitam dan putihnya ini. Yang lukisan nomor satu dan yang di bawah. Ini memiliki makna yang... Cukup mendalam buat aku. Dan yang di paling kanan... Ini artinya ini... Apa ya... Ini tuh kayak... Aku membuat... Mawar. Karena selama ini... Aku gak pernah dikasih bunga mawar. Jadi kayak... Oh gue bisa nih... Bikin lukisan. Gitu kan. Kenapa gak gue bikin... Bunga mawar untuk diri gue sendiri. Tapi dalam bentuk... Lukisan gitu. Jadi yaudah. Dibikinlah bunga mawar dalam bentuk lukisan. Gitu teman-teman. Oke. Dan kayak... Kehindahan itu kan bersifat subjektif. Karena gak semua seni bisa memuaskan. Maksudnya adalah... Ya itu tadi. Gak semua karya. Gak semua lukisan. Itu memiliki makna. Oke. Jadi... Kalau misalkan emang kalian gak dapet feel-nya. Gak dapet... Apa... Kayak gak ngerti. Ini artinya apa. Yaudah. Gak apa-apa gitu loh. Gak usah dipaksa. Setiap orang tuh memiliki pandangan. Dan seleranya masing-masing. Jadi kayak... Gak usahlah kayak kalian sampai... Nge-judge karya ini. Terus sampai kayak kalian juga judge... Senimannya gitu. Yang buat gitu. Kayaknya gak jelas gitu. Gak usah sampai gitu. Gak perlu kayak kalian sampai maksa... Untuk tahu artinya apa gitu. Kecuali kalau misalkan... Biasanya kan kalau misalkan di... Mana ya? Di kayak... Pameran-pameran lukisan. Pameran seni itu kan... Kalau misalkan kalian sering datang... Gitu kalian lihat. Itu kan ada kayak... Lukisan dan penjelasannya. Nah itu baru. Tapi kalau misalkan emang... Tidak ada penjelasannya. Yaudah gak apa-apa. Gak usah kalian paksa juga. Nih artinya apa. Nih artinya apa. Gak usah kayak gitu. Mungkin ya emang kalian gak dapat. Ya dan itu gak apa-apa. That's okay. Oke. Karena disini... Aku mau membahas tentang... Fluid Art. Salah satu metode... Abstract Painting. Kita belajar dulu... Asal-usulnya. Fluid Art. Atau yang biasa disebut juga... Dengan Pure Painting. Kita bisa lihat disini. Ini ada foto... Seorang... Bapak-bapak ya. Siapakah dia? Oke. Dia adalah... David Alvaro Sikwels. Seniman asal Meksiko... Pada tahun 1930-an. Dia yang menemukan... Fruit Painting... Fruit Painting... Atau Fruit Art ini... Secara gak sengaja. Dan fun fact-nya adalah... Dia ini... Fruit Art ini... Menggabungkan... Sains dan Seni. Sains. Apa nih maksudnya gitu kan? Sains yang dimaksud disini... Adalah perbedaan pigment... Cat. Yang mereka gunakan... Untuk warna-warna cat. Jadi... Biasanya... Berasal dari mineral-mineral... Yang berbeda... Dan terdapat... Kepadatan yang berbeda juga. Kepadatan yang berbeda juga. Ini maksudnya adalah... Kayak... Kentalannya. Konsistensi... Apa konsistensi dari... Pekentalan catnya ini... Ini cukup cair... Atau masih terlalu kental gitu. Seperti itu. Oke. Jadi... Oke. Ini ada videonya juga ya. Jadi ketika... Tersuspensi... Dalam media yang... Sangat cair... Mereka tuh dapat... Mereka dapat... Apa ya... Berenka dapat bercampur... Terus mengalir. Mengalir ke seluruh... Area... Kampas gitu loh. Dan... Kalau misalkan... Pigment yang lebih berat... Jadi... Apa sih... Cairan catnya itu yang lebih berat. Nah cairan catnya ini udah... Ini ya... Udah di... Apa... Dicampurkan dengan... Apa... Pouring mediumnya ini. Liquidnya ini. Ini ada satu liquid... Yang dibutuhkan... Untuk... Metode Fruit Painting ini. Supaya dia tuh... Bikin cat... Acrylicnya tuh... Lebih... Lebih apa ya... Lebih... Lebih cair gitu loh. Karena... Emang butuh... Kekentalan atau konsistensi... Apa... Cair atau... Kentalnya tuh yang... Tepat juga dalam menggunakan... Dalam... Kita melakukan... Fluid Painting ini gitu. Jadi... Oke... Kalau misalkan kalian sering lihat... Sebenernya tuh... Udah banyak banget ya... Fluid Painting ini. Bisa kalian lihat di Instagram... Atau di... Pinterest... Kalau misalkan kalian sering... Searching-searching tentang... Fluid Painting gitu. Oke... Kita masuk ke... Teknik-teknik... Pouring... Apa... Pour Painting. Pour Painting ini maksudnya... Fluid Painting ya. Ini dia tuh bisa dua... Kita bisa pakai dua... Dua cara gitu. Eh maksudnya dua... Dua pangkilan. Gitu. Yang pertama... Jadi aku disini cuman... Ngejelasin... Empat... Empat... Teknik yang... Favorit aku. Sebenernya tuh ada banyak banget... Teknik-teknik ya. Cuman kita... Jelasin... Aku jelasin yang... Empat... Metode... Favorit aku ya. Yang pertama tuh ada... Puddle Pour. Jadi ini teknik yang... Kita tuh satu persatu... Nuangin catnya... Nuangin catnya gitu... Dari gelas kertas... Warnanya tuh... Satu persatu gitu. Terus... Nah... Tunggu sorry. Contohnya tuh... Yang seperti ini nih. Yang di slide sebelumnya... Di... Ini kan... Ayo kelihatan ya? Kelihatan gak ya kursornya? Ini tuh ada... Yang sebelah kanan ini... Ada... Lukisan... Apa ada lukisan? Sorry. Ada foto... Ada dari... Kayaknya tuh... Dari warna merah dulu... Ke putih dulu... Eh... Ya... Ke putih... Lalu ke... Hijau. Gitu kan. Itu namanya metode... Puddle Pour. Jadi tuh... Satu persatu kita tuangin... Warna-warna catnya. Gitu. Terus yang... Kedua ini ada... Dirty Pour. Jadi dirty pour ini... Dalam satu wadah... Satu wadah ini... Maksudnya dalam satu gelas kertas ini... Kita campurin... Kita masukin... Warnanya kita masing-masing... Jadi awalnya terpisah dulu ya teman-teman... Terpisah dulu warna-warna... Yang kita mau... Dalam gelas kertas lainnya... Yang sudah juga... Kita... Campur dengan pouring mediumnya ini... Gitu. Jadi... Pertama... Sudah kita... Selesai... Campur warnanya itu... Terus kita masukin ke dalam... Pour medium... Apa? Sorry. Ke dalam... Gelas kertasnya ini... Kita... Apa? Masukin satu persatu... Pelan-pelan aja gitu... Dan... Gelas kertasnya masih kosong... Terus akhirnya... Sudah kita tinggal... Tuangin... Aja ke... Apa? Apa? Kampas... Terus kita goyang-goyangin... Kita goyang-goyangin ini... Maksudnya... Supaya... Dia ini menyebar ya... Menyebar rata ke... Apa? Daerah... Permukaan kampas... Keseluruh permukaan kampasnya... Gitu. Terus yang flip... Ya... Flip cup... Ini juga salah satu favorit aku... Jadi kita... Abis... Semuanya nih... Semua warna kita... Masukin nih... Kedalam... Gelas... Yang... Yang memang... Dikhususkan untuk... Kita taruh... Semua... Segala warna... Kita flip gini... Tep... Gitu. Kita flip... Jadi tuh warnanya tuh... Gak... Gak tercampur seperti yang di dirty pour gitu loh... Nah... Videonya nih sebenarnya yang kayak ini nih... Ini aku lagi abis ngangkat yang... Apa... Teknik flip cup... Gitu. Digi itu. Oke. Terus yang keempat... Ini juga favorit aku... Yaitu ring pour. Ring pour ini jadi kita... Apa ya... Kita... Jadi cap... Cap yang sudah berisi banyak warnanya ini... Kita... Secara... Apa ya sih... Secara... Melingkar gitu... Di atas kanvas... Jadi kayak... Kayak apa ya... Kayak ring gitu... Jadi kayak... Secara melingkar gitu loh... Secara melingkar kita tuangin gitu... Terus habis itu... Dan dia bakal... Menghasilkan... Menghasilkan... Kayak... Pola... Melingkar... Pola lingkaran gitu... Jadi... Pas kita... Apa sih... Pakai kanvas ini kita... Goyang-goyangin... Dengan secara pelan-pelan ya... Perlahan gitu... Supaya... Supaya... Pola lingkaran yang gak rusak... Dan itu bagus banget... Hasilnya tuh bagus banget... Teman-teman... Dan masih banyak yang lainnya lagi... Tuh... Banyak... Banyak teknik-tekniknya... Kayak... Ada yang membutuhkan hair dryer... Ada yang membutuhkan juga... Heat gun gitu... Yang... Yang... Membakan yang... Pemanas gitu... Itu banyak banget sih sebenernya... Dan... Tapi yang keempat ini nih... Sebenernya yang paling... Apa ya... Yang paling sering ya... Yang paling lumpah... Ngomongnya... Kayak gitu... Yang paling sering kita lihat sebenernya... Nah... Alat dan bahan yang diperlukan... Bisa dilihat di sini... Berantakan kan... Betul sekali... Tapi gak apa-apa... Saya suka... Gitu... Jadi... Alat dan bahan ini sebenernya... Simple... Dan gak perlu yang... Sampai gimana-gimana banget... Jadi kita tuh cuma butuh canvas pertama... Terus kedua cat akrilik... Terus ketiga... Pouring mediumnya... Terus yang keempat... Itu kita... Perlu stick es krim... Stick es krim ini untuk ngaduk ya... Untuk ngaduk... Cat akriliknya... Dengan... Si... Apa... Pour mediumnya ini... Dan kalau misalkan emang masih... Dibutuhkan banget... Kita perlu... Sedikit air... Tapi sedikit aja... Gitu... Terus abis itu... Dari... Abis itu juga... Di beberapa teknik... Kita juga perlu... Head dryer... Gitu kan... Atau mungkin... Heat gunnya ini... Untuk... Menimbulkan salesnya ini... Sales ini maksudnya... Jadi kayak... Apa ya... Kalian tau sales yang... Di... Apa ya... Dia tuh polanya tuh pola kayak... Ringkaran gitu kayak... Apa sih... Balon... Di atas... Di atas... Apa sih... Di atas... Apalah itu... Terus dia kayak pecah gitu... Nah itu... Kayak gitu tuh... Polanya tuh kayak gitu... Tuh... Seperti itu... Dan kita juga... Butuh... Alas... Alas... Supaya meja kita ini... Nggak... Nggak ketumpahan cat... Akrili... Karena kan susah ya... Untuk ngebersihinnya... Walaupun bisa dibersihin... Cuma tuh kita harus... Ngepack-ngepackin gitu loh... Maksudnya... Kita harus kayak di... Gitu lah... Terus kita juga butuh... Sarung tangan... Supaya tangan kita... Nggak... Kena catnya... Udah itu sih... Paling skillnya kayak gitu... Mudah... Dan sangat asik... Jadi kalian tidak perlu... Skill yang khusus... Kayak... Metode... Metode kayak... Abstract painting yang... Yang realis... Bukan abstract sih sih... Maksudnya kayak... Painting yang... Kayak... Kayak kalian tuh... Ngelukis... Yang realis gitu... Yang bentuk muka... Bentuk wajah gitu... Yang kalian harus... Mempelajari dulu... Anatomi... Anatomi... Manusia... Gitu-gitu... Terus kayak... Struktur wajah... Gitu-gitu... Kalau kalian mau... Dan kalian bisa... Bagus banget... Gitu... Tapi kalau misalkan... Emang kalian... Lebih... Ngerasa lebih cocok... Abstract painting... Salah satu metodenya tuh... Yang... Lukisan... Apa maksudnya... Yang... Metode... Fluid painting ini... Amat-sangat... Amat-sangat recommended... Oke... Pak... Paham gak ya... Apa saya kecepatan... Oke... Jadi... Sekian dulu... Kita kenalannya dengan... Abstract painting... Dan food painting... Jadi ditunggu aja... Kalau misalkan... Siapa tahu... Saya memiliki... Kelas... Di sini... Jangan lupa... Oke... Jadi connect aja ke LinkedIn... Aku... Terus ke Instagram... Ini main account aku... YMMPRSCLL... Terus ada art account aku juga... Di Instagram... Yaitu... JMM... Underscore... A-R-T... Memart... Gitu... Di akun... Instagram yang art account aku ini... Aku... Mempelajari... Apa... Aku sering posting... Dan aku juga menjual lukisan-lukisan aku ya... Dan... Melukisan... Aku ini gak cuman... Tentang abstrak sih... Sebenarnya... Jadi aku tuh juga suka... Menggambar... Eh... Menggambar... Ya... Menggambar atau melukis... Tentang... Objek-objek... Di luar angkasa... Gitu... Karena aku suka dengan... Sesuatu yang... Ada di luar angkasa... Oke... Sekian... Sekian... Webinar aku... Jadi... Kalau misalkan kecepatan... Atau ada salah kata gitu... Atau kalian kurang mengerti... Kalian bisa langsung tanya aja... Oke... Oke... Thank you... Oke... Terima kasih Kak Yamina... Untuk pemaparan materinya... Dan sekarang... Kita masuk sesi Q&A ya teman-teman... Buat teman-teman... Yang ingin bertanya... Tentang... Abstract painting... Boleh banget tulis di kolom komentar ya... Ini mumpung ketemu langsung... Sama... Artnya... Artisnya... Oke... 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 Ini mungkin sebelum... Ada teman-teman yang nanya... Dan mungkin juga ini bisa mewakili dari teman-teman... Ini boleh gak Kak... Aku tanya dulu... Seputar... Abstract painting... Oke... Itu biasanya Kak... Untuk lukisan dari... Abstract paintingnya sendiri... Makna lukisannya... Yang tahu itu... Yang lukisnya... Atau yang... Yang lain juga... Orang... Gimana ya... Orang awam... Bisa tahu... Atau... Eh... Sesama-sesama... Abstract painting deh... Itu biasanya tahu... Iya... Balik lagi ya... Yang tadi aku tuh... Aku bilang... Itu tuh... Emang gak semua tuh... Apa ya... Langsung bisa ngerti gitu loh... Kak Rami... Gitu... Jadi kayak... Mungkin... Ada yang langsung ngerti... Langsung paham gitu... Dari... Dari... Gradasi warnanya gitu... Maksudnya dari warna-warnanya... Apakah... Ini tuh warna yang... Apa... Menunjukkan sesuatu yang sedih gitu kan... Atau... Ini sesuatu yang... Emang... Menyenangkan gitu... Kayak gitu sih... Palingnya... Oh... Oke... Maaf... Gitu... Untuk pengerjaannya sendiri tuh... Biasanya berapa lama... Berapa lama ya Kak... Butuh berapa lama... Pengerjaannya sendiri tuh... Tergantung ya... Masing-masing... Kalau misalnya aku... Biasanya... Dua jam... Tiga jam tuh... Tiba-tiba... Nggak nyadar aja deh... Dua jam... Tiga jam... Tiba-tiba udah... Udah selesai... Maksudnya udah... Udah berlalu gitu... Kayak gitu... Karena saking asiknya ya... Bikin ya... Kayak gitu... Oke... Rami suka... Lalu gimana Kak? Kak Rahmi suka ngelukis nggak? Nggak Kak... Nggak suka... Nggak suka sama nggak bisa sih sebenarnya... Nggak bisa sih... Itu utamanya... Oke ini udah ada yang tanya Kak... Dari Kak Denny Andrian... Cara tahu art style kita tuh gimana sih? Cara tahu art style kita... Satu kuncinya yaitu... Explore... Sering-sering eksplorasi kayak... Kalau misalnya aku nih... Aku kan tahu art style aku ternyata ini di abstract gitu kan... Karena aku tuh pernah... Nyoba ke yang realis gitu... Lugian realis... Ternyata... Aku nggak enjoy... Dalam pengerjaannya gitu... Jadi kayak... Suka gampang bosen... Suka gampang kayak... Kesel gitu... Kenapa... Kenapa nggak bisa gitu-gitu... Jadi... Explore sih... Pertama eksplor... Terus kedua itu... Apa ya... Pelatihan... Jadi gitu... Tapi inti pertamanya adalah eksplorasi... Kalian bisa... Explore ke realis dulu gitu kan... Terus... Misalkan kalian ke abstract... Gitu-gitu... Apalagi banyak sih sebenarnya... Jenis-jenis lukisan gitu... Yang penting adalah kuncinya kan kita harus selalu eksplorasi ya... Teman-teman... Kayak gitu... Oke... Kejawab ya Kak Denny untuk pertanyaannya... Dan ini Kak Kesya... Untuk pertanyaannya sama persis sama Kak Denny... Nanti udah dijawab ya Kak... Oke... Ya... Oke... Selanjutnya ini pertanyaan dari Kak Steven... Ada toko favorit yang jadi inspirasi dalam fluid art enggak? Toko favorit... Bisa dibilang kenapa aku suka... Atau kayak tertarik dengan fluid art ya... Itu tuh karena aku ngeliat salah satu fluid artist juga... Dari Indonesia juga... Dia orang Indonesia juga... Cewek namanya Teresa Nikita... Dia tuh... Pas aku liat karya-karyanya... Karya-karyanya dia tuh... Aku langsung kayak... Wah gila kenapa gue gak coba nih gitu kan... Akhirnya pas aku... Pas aku coba... Dan... Aku enjoy banget gitu loh... Nah itu kuncinya... Jadi kalau misalkan... Kita senang dalam ngerjainnya gitu kan... Terus... Ngerasa kayak cocok banget... Yaudah... Jadi... Ternyata ini yang cocok buat kita... Kayak gitu... Jadi intinya... Kalau pertanyaannya toko favorit... Itu karena aku melihat Teresa Nikita yang... Dia nih tuh artis dari Indonesia juga... Gitu... Oke... Untuk pertanyaan selanjutnya... Ini dari Kak Julius Melio... Teknik fluid... Oh tadi ya... Yang ini ya... Yang tadi ya... Oh sama ya... Kenapa? Oh sama ya pertanyaannya... Oh teknik fluid art... Yang paling favorit... Teknik fluid art yang paling favorit... Oh ini toko... Tadi toko... Sekarang teknika... Iya... Kebacaan... Teknik fluid art yang paling favorit... Itu... Fluid cup... Jadi yang di flip gitu... Flip gitu... Sama... Ring... Ring pull... Yang dia tuh jadi... Ada pola melingkar gitu... Kayak gitu... Oke... Ini kita tunggu teman-teman yang lain... Yang mau bertanya juga ya Kak... Oke... Ini buat teman-teman yang mau nanya... Mumpung masih ada waktu... Kita boleh langsung tulis di kolom komentar ya... Oke... Kayak Mima sendiri... Jadi... Abstract painting itu udah berapa lama Kak? Abstract painting itu... Dari 2020... Jadi... Baru... Iya... Baru dua tahun ya... Baru sekitar dua tahun... Itu asal-asal muasalnya... Kenapa aku... Masuk ke painting... Sebenernya emang dari dulu... Itu emang aku suka dengan painting ya... Maksudnya dengan melukis... Dengan menggambar gitu... Pokoknya dengan seni... Tapi... Sampai akhirnya... Ada satu teman aku... Gak sih... Dua orang teman aku tuh kayak... Ngasih kado gitu... Kado Natal gitu... Dia tuh... Apa ya... Kado Natal tuh... Jadi... Kayak dikasih cat air... Dengan... Sama bukunya... Terus akhirnya... Mulai dari situ aku... Kayak... Oh yang dari dulu... Apa... Patient aku nih... Pas kecil... Ada nih... Tapi tiba-tiba menghilang... Tapi tiba-tiba sekarang ada lagi gitu... Gara-gara aku dikasih... Kado ini... Kayak gitu... Sampai akhirnya... Aku explore ke... Dari cat air... Dari cat air... Terus aku explore juga lagi ke... Realis juga... Sampai akhirnya sekarang... Ke abstract painting... Yang aku ngerasa lebih cocok... Kayak gitu... Oke... Berarti awal mulanya... Dari kado temannya itu ya... Iya... Tapi emang... Berarti dari kecil juga emang... Udah ada bakat ya kak... Di ngelukis... Bisa dibilang... Bisa dibilang kayak gitu... Bisa dibilang kesukaannya kayak gitu... Iya... Soalnya kalau ngelukis itu... Kayaknya mesti ada bakat gak sih kak? Iya gak? Bakatnya itu kan... Gak harus dari kecil gitu ya... Bisa aja muncul pas sekarang juga nih... Kak Rami lagi... Kita lagi... Kita lagi kayak gini nih... Kita lagi webinar... Tiba-tiba Kak Rami tertarik dengan... Melukis atau menggambar gitu... Bisa aja kayak gitu... Kayak gitu kak... Oh iya... Oh iya... Oke ini kak... Udah ada pertanyaan lagi... Dari Kak Jasinda... Kak Yem cat akrilik tuh... Ada jenis akrilik khususnya gak? Oh... Cat akrilik khususnya itu... Biasanya setahu aku yang aku pakai... Itu cat akrilik yang water-based gitu... Jadi dia tuh emang... Lebih cair ya... Maksudnya emang mungkin lebih cair atau gimana... Aku juga kurang paham... Dengan perbedaan-perbedaan cat akrilik... Tapi yang aku pakai... Untuk fruit painting ini... Lebih ke ini sih... Lebih ke yang cat akrilik yang water-based... Itu... Oke... Dan untuk selanjutnya... Pertanyaan dari Kak... Chelsea Giovanni... Biasanya selain canvas media... Apalagi ya kak... Yang bisa digunain? Untuk... Fruit painting ya... Untuk fruit painting... Atau kayak abstract painting ini... Kalau fruit painting... Itu selama ini... Aku pakenya tuh canvas... Pakai canvas... Tapi emang ada juga... Yang bisa pakai... Papan kayu... Setahu aku ya... Bisa ada yang pakai papan kayu... Itu aku juga... Belum tahu sih... Cuma selama ini... Yang aku pelajarin... Yang aku... Sering... Apa... Lihat dari karya orang lain... Itu pakenya canvas sih... Kayak gitu... Medianya... Oke... Kejawab ya kak Chelsea... Untuk pertanyaannya... Oke teman-teman yang baru join nih... Boleh banget ya... Kalau mau tanya... Boleh langsung tulis di kolom komentar... Oh ya ini udah ada pertanyaan lagi kak... Dari kak Watosen... Ibu Yem... Bukankah untuk memulai... Hobi painting... Diperlukan modal uang yang besar... Berapa kira-kira nominal uang... Yang harus kita siapkan? Tergantung kita milih-milih sih... Tergantung kita milih-milih... Apa ya... Merek catnya... Atau merek canvasnya gitu... Karena jujur emang... Dalam... Melukis... Apa ya... Art... Art supplies itu tuh emang... Mahal... Tapi kita ada juga yang murah gitu... Jadi kita... Lebih apa ya... Lebih kita cari-cari lah gitu... Yang lebih murahnya tuh dimana... Yang mana gitu... Kayak gitu... Oke... Jadi ya pilih pintar aja... Memilih... Atau nyari-nyari... Oke... Ini... Pertanyaan terakhir sih kak... Dan... Kita ada waktu sekitar 5 menitan lagi... Mungkin kita tunggu 1 menit lagi ya... Setelah 1 menit lagi teman-teman yang mau tanya... Oke... Oke... Ini langsung ada 2... Mungkin ini... 2 pertanyaan... Boleh kita jadikan... Pertanyaan terakhir deh... Jadi... Dua-duanya kita jawab... Oke... Dari Kak Cassandra Daniel... Kak Iem... Apakah ada rekomendasi tempat yang menjual art supplier... Yang bagus dan murah juga? Tidak... Oh... Kalau misalkan rekomendasi tempat... Yang biasa aku sering beli ya... Berarti ya... Yang biasa aku sering beli itu... Sebenernya aku nyari di Shopee sih... Ya... Di Shopee gitu... Terus... Ada namanya... Apa... Artpedia... Sama... Kalau misalkan untuk catnya itu... Aku pakai yang makers online gitu... Gitu... Oke... Ini... Pertanyaan terakhir... Dari Kak Steven lagi... Selain acrylic... Ada lagi enggak yang bisa dijadikan cat? Cat untuk... Ini ya... Untuk abstract... Untuk abstract... Kalau misalkan... Abstract ini kan... Bisa pakai apa aja sih... Jadi... Gak cuma acrylic aja gitu... Bisa pakai cat minyak... Bisa pakai cat air... Kayak gitu... Jadi... Gak cuma... Gak cuma acrylic aja... Kayak gitu... Oke... Oke... Ini karena... Pertanyaannya... Udah kejawab semua... Terakhir banget nih Kak... Ada yang mau disampaikan enggak... Untuk teman-teman di sini... Sebelum ke closing... Buat kalian yang suka sama... Seni gitu ya... Melukis gitu-gitulah... Entah itu... Seni... Maksudnya kayak... Menyanyi... Gitu... Seni kan gak cuma melukis aja ya... Ada dari lagu gitu... Atau dari puisi... Cara untuk kalian tahu style... Yang cocok untuk kalian itu lah... Adalah... Dengan explore... Jadi... Penutup terakhir aku adalah... Sering-sering eksplorasi dalam hal apapun... Abis kalian eksplorasi... Kalian latihan... Kalian latihan... Sampai akhirnya... Kalian ngerasa... Oh ini... Udah cocok nih sama gue ya... Gitu... Akhirnya... Yaudah disitulah kalian tahu... Tempat kalian tuh disitu... Kayak gitu... Oke Kak... Untuk... Webinarnya mungkin sampai disini aja ya... Makasih banget... Udah meruangkan waktunya... Udah sharing-sharing juga... Ilmunya ke teman-teman disini... Dan buat teman-teman juga... Makasih banget yang udah join... Yang udah berpartisipasi bertanya juga... Makasih banget... Dan buat teman-teman yang gak nonton webinar ini dari awal... Teman-teman jangan khawatir karena... Nanti teman-teman bisa di rewatch aja ya... Di YouTube-nya BWA... Karena akan otomatis kesave... Dan teman-teman juga jika ketinggalan webinar yang lain... Bisa banget akses... Di websitenya BWA... Atau di YouTube-nya... Karena disitu udah lengkap banget... Mungkin sekian untuk webinar malam hari ini... Selamat malam dan selamat beristirahat... Sampai jumpa di webinar selanjutnya... Bye... Baik terima kasih teman-teman... Dadah... Dadah... selamat menikmati